Intro Durs! Aku di Londok Kampung Bangga dari dari kampung Tapi ada yang gak ngerti Ini aku, Cak Dave, di Londok Kampung Ini gede di kampung Dari umur 6 tahun Om aku yang ini, Rek Di kampung Dukukupang, Surabaya Ya Kira-kira apa? Keluarga aku minta Ngejak aku, cacaku Pindah ke Indonesia Di Surabaya Terus Urib di kampung Tidak di perumahan Tapi di kampung Tidak di apartemen Waktu aku milih Di kampung Kira-kira apa? Tidak jelas Video ini Aku takut langsung Karena waktu aku Tapi segerangnya Tidak duduk dulu ya Kampungku kayak apa Nah, itu Bumul Sampai anak Evita Tidak disetting Tidak ada orang-orang Tidak ada Halo Bumul Halo Bumul Halo Bumul 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 Loh iya, Mbak Kip ini Halo Halo Ini untuk jago 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 sudah kenal Jago Jago ini Jero Iya Adik-adik Mbak Kip Mulai Pasti Tidak ada orang-orang Tidak постоir Bumul Jawa Bumul Bumul Cak 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 Gila Mukul Sungguh Aku kan sebrangi Bumul suscept Rok gak suku harga sih, aku harus cacaku nyolong duit orang tua aku di gunung warung ini terus tumbas jajan ini mbak sirat mbak sirat mbak sirat wis almarhum tapi bujunnya sudah berurus tapi kok ini juga duduk mbak sirat tapi anak ini aku gak arwah soalnya gak ada orangnya, paling senang tumbas apa ya, aku ini mbak senang tumbas es karena pasti ngerti kan es itu apa biasanya senang, sorry wadah kontainer sini kayak es gue udah gede es kayak sirup nah itu nomor siji terus permen, yoyo gak ngomong iklan, aku kata aku mbak, senang makan ambek ambek ambek, terakhir itu, gak suka, karena aku senang apa mbak sepuluh ini jolong mau ngakir ya kita ngotong aku ya disini ya ini gak kenal gak masalah tapi yang kenal itu aku itu gitu ada yang tahu ada di kampung kalau kamu tahu tulisan kampungmu di kolom komentar itu ada bagaimana apa yang paling suka di toko kampungmu ada yang ada itu mbak tumpas apa itu mbak eh, apa oh oh tak pikir gak ada wangi emang nang jeruk ya ada yang ada wangi siap 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 oh ini ini itu ku apa ini jenisnya? roti oh roti ini enak roti itu lho roti itu lho roti itu lho roti, roti apa jenisnya lalih aku haaa cengoknya butter-butter itu lho roti kokos ya? roti kokos bener duduknya roti kokos waaah 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 siap ini mau butter-butter itu lho jangan lalih jenisnya haaah roti sisir roti sisir roti sisir roti sisir ada yang ada? ada yang ada ini mbaknya ngerti ya gak tahu sisiran ada yang ada roti sisir haaaah yaaah yaaah gak apa-apa roti kita sampai kacang ya ya kacang itu hewan hewan aku tak tumbas 3 3 7 bos kelem bos 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 oh iya sik sik betul betul sik hmm aku suka jualan es kok yang bian dia eh es hidup kelemah mbak bian aku pendidikan nanggainan tuku es hidup oh ini suka osom lah.. terus osomnya apa? tepuk s**knya ya iya oh sampai jatuhnya jatuhnya gak kacang iya kak aku tak tumbasiknya banyu pure water banyu putihnya iya rari gelombongi kak iya iya aku lagi iling gak mau dompet, apa sih mbak Yari oh ini kak wakilnya ini ini harus utang s**k Oder seneng aku trus lo fan ini? ya kita fan halo halo iya apa kemudian? oi ini.. ini amin aku tinggalkan nge-tobib ya suruh ada yang sama ya yoo ini aja eh tapi eh tapi oh foto, aku lagi kita gaya sih aku udah gaya apa yang ini? ini jenisnya Adam Adam lovin ya gak mau pintar nyanyi gede nih apa yang ini? kamu mau ngendih ayo 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 R&D aku abang ini loh aku mau ngomong sugi, aku mau ngomong rumah ini ayo ayo aku abang ini loh, aku abang ini aku abang ini waduh, gak ngerti ini aku abang ini kena loh kamu buk hijau kali ini ini loh nge-nge-nge-nge-nge ini bagus ini apa bagus ini? hahaha tim-tim awas ini loh mobilnya oke ini kira-kira apa enaknya? hahaha oh dia kenang kampung ya? hahaha aku tak luk hahaha keseratannya eh oh coba lagi udah dibayar gitu ya? iya iya enggak boleh dong ini udah ngomong tapi gak ngerti ini brandnya apa? brandnya apa ya? nah ini caranya brandnya apa? iya cak, aku itu yang itu biru jenisnya hah? hah? aku naif keurut di kampung akhirnya nge-nge-nge itu nge-nge-nge itu nge-nge-nge aku kenal nge-nge ya mungkin 50 meter toko omaku aku kenal nge-nge-nge aku nge-nge-nge aku duduk budayaku dewi tapi budayanya kampung sih terus nge-nge itu dianggap kodoh tadi aku bule yang kodoh Jumur Duro Jawa Cina Zimbabwe enggak enggak sih tapi pasti nge-nge hahaha itu durung wih, bisa nge-nge ngapain pak sepeda motornya apa yang ini nge-nge-nge wah tapi aku nge-nge-nge kok ini jebel ya kamu berapa kamu? hah? kamu piro apa buat ini? ditonton orang 1 juta lo hahaha songo piro songo hahaha 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 ini pun termain nge-nge nggak pamit Cik mbak iya 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 sampean iya sampean iya sampean iya sampean iya sampean iya sampean tapi naik gaunan itu tumbas nggak wani apa? nggak apa nggak apa? iya siap iya siapa tak makan apa? iya hahaha hahaha iya iya sampean sampean iya sampean mbak iya iya sampean lagi langan wih gendeng iya sampean waktunya kita bisa iso nge-nge kamu mau ada itu? ada 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 itu ada ini berlain meter hah? 6 meter 6 meter aku lebih apa yang ini? apa yang ini? gak nyangkau? di table? ayo, ayo ayo, ayo ngejar, ngejar ayo, ada table ayo, ada table ada table aja ini gak salah bodoh, 87, 88 deh, ngomongin ngejar nah, tapi bian kakak ini, bian cuwili kak tingkat ayo, pendino aku nangomai TE dan ya, they made me feel like really welcome in this neighborhood because I think like they were my first friends and even their parents untue, sampe aku ya, iki cerdak banget mesti nyelukin, Nathan, David iku, bari terus disimane, arah-arep, aku gak usah ngenal top, skip adudu, yomai wih, ini topip kayak renoff ini belum, entah loh, gak ngomongin balik Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, ini topip nangdi aduh malah ngisih ayo, ayo ayo waduh, kayak gini itu sementer topip nangdi nangkono enggak kamu tak santap loh, kamu kayak bucukin aku aku prankster kamu aja nge-prank prankster dong sekarang ada gak percaya aku bisa ngomong karung Manu hee? so dia ini nge-trend saya bisa belajar bahasa Manu oh, gak ada ya jam berapa balik? jam 5 jam 5 oh ya, kurang 20 menit kok aku balik mana? itu sama topip yang terakhir yang terakhir jenengnya Widi itu sama Widi tapi Widi sekarang gini udah pindah deh sama Widi sama Widi yang gini yang gini aku sering gini main PS PSIJ jaman PSIJ sampe aku balik sekolah besok bilang gini sampe tau kan nih bapakku yang aku di *** gak di *** di titik kan bapakku hee? terus nge-tik nih aku mimpong oke, saya jatak balik aku akan bawa ke uang dulu, kenapa di dunia mereka mempercayai aku hidup di kampung? baiklah, mari kita pergi guys kamu kembali dari kamu, jangan jalan-jalan nih ya, sudah pulang sudah ke sini lagi apa yang kamu lakukan? eh jangan sampai rusak aku mah nggak nyoboh, bunco nggak apa-apa tak sobat halohan, aku sayang kamu oh dia dah? iya itu fals, weh saya sayang go, go percaya, go, go go, Daddy sayang mami nggak? nggak? iya apa nggak? iya jago? jago? apakah Daddy sayang mami? iya yaa terbukti raya wah nyaman sekali digendong sama Mbak Kakung Mbak Kakung? bahasa jawabnya Mbak Kakung sama Mbak Uti baik, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu kenapa saya dulu diajak ke Kamping aku tinggal di Kampung aku tinggal di Kampung iya penjelasan apa-apa aku mau di Kampung dulu kami sekeluarga Pak Hendro datang ke Kampung Duru Kupang tahun 1989 gitu reaksi pertama tinggal di sini apa? kami sangat senang tinggal di sini karena dekat dengan orang dekat sekali dekat? iya, karena di Australia nggak ada orang teman-teman aku mengkannya kok senang dan kami memang datang untuk tinggal dekat dengan masyarakat Indonesia khususnya dengan teman-teman Muslim apa ada rasa waduh di sini yang bule cuma saya kami sudah tahu itu kami tidak mau dekat dengan bule lain kenapa mau? hehehe banyak penonton yang mau dekat dengan bule kenapa? kenapa? enggak masuk akal itu enggak masuk akal kita kami datang ke sini bukan untuk bergaul dengan bule lain oke tapi enggak apa-apa kalau orang sini mau bergaul sama kita jangan meninggalkan kita ya teman-teman iya 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 perlu diketahui bahwa ini tempat pilihan kami bukan tempat yang dipaksakan kepada kami kami memang berdoa lama untuk mencari tempat yang tepat untuk kami tinggal harganya juga penting iya ini murah bisa dijangkau hehehe jadi sepertinya Bapak dan Ibu sama sekali enggak ada reaksi negatif pindah ke kampung kalau di Australia sebelumnya tinggal di kota atau pedesaan atau bagaimana? hmm di kota? kota ya kota Melbourne kota Melbourne di beberapa tempat sejak kami menikah? kami pindah beberapa kali oh ngontrak iya bisa dikatakan kontrak jadi enggak bobok aku sama sekali hanya 5 tahun 3 kali 3 tempat apa enggak ada rasa takut pindah ke kampung? saya lebih takut di Australia kenapa? lebih bahaya Australia lebih bahaya daripada kampung Duhukubang semua pencurian dan kasus-kasus kejahatan dicatat dan dikirim kepada kami di kota Melbourne di daerah kami, kampung kami tidak ada kampung, tiap bulan setiap bulan ada laporan ya kalau di sini enggak ada seperti itu dan di sini semua orang bertanya mau ke mana? dan awalnya kami pikir wah mesti mereka tidak bertanya itu itu masalah kami pribadi tapi akhirnya kami tahu wah itu sistem keamanan di sini semua orang tahu di mana tetangganya eh.. letak.. ya berada dan kalau di kampung, sudah tamu harus lapor ke RT dalam 24 jam, itu dari dulu ada? iya, dari dulu ada oh dari dulu ada kalau di Australia enggak ada seperti itu iya enggak ada harus lapor ke siapa-siapa iya iya teman-teman ini enggak di lantai dan ini ada tisu, oke? jangan dihujat lagi tak santam loh, tak itik-itik dong jadi kalau di sini masyarakat sekitarnya menjadi sistem keamanan kami jadi kami semua saling menjaga apalagi waktu ada peristiwa-peristiwa yang pada waktu Chris Mon misalnya tetangga-tetangga di sini bilang kepada kami tidak perlu lari kami sendiri akan menjaga keluarga Pak Hendro jadi luar biasa apakah dulu keluarga di Australia menyetujui keputusan untuk tinggal di Indonesia? iya, kalau ibu saya sangat senang kami ke sini bapak saya sudah meninggal sebelum kami datang tapi dia sangat setuju ada kesedihan karena tidak ketemu sering tapi kalau ibu saya dia kunjungi ke sini berapa kali? tiga kali dan lama di sini? kalau ibu saya karena di antara kedua orang tua saya ibu saya yang paling berbicara dari awal dia bertanya mengapa harus ke Indonesia karena di Australia masih banyak kebutuhan kebutuhan seperti apa Pak maksudnya? oh, di dalam pendidikan kedokteran misalnya umum fa'aw, jurusan saya dan juga di dalam hal kalau mengembangkan iman kepada Tuhan dia melihat ada kebutuhan di sana di mana ada pemerosotan iman kepada Tuhan kalau dari Mbak Edwin, Mbak Sidney ya, kalau bapak saya dia awalnya diam tetapi ketika saya bertanya kepada beliau sebelum dia meninggal dunia dia cerita kalau dia sendiri waktu lebih muda dia takut melakukan apa yang menjadi keinginan dia sebenarnya, cita-cita dia dan dia bangga sebenarnya kalau anak sulungnya bisa mengikuti cita-citanya bagaimana dulu rasanya lihat saya dan kakak saya, Nathan bisa berbahasa Jawa sama anak-anak kampung? Kak, dulu sebelum kami ke sini ya, waktu pertama kali tahun 1986 kami mengunjungi Madyun kami ada teman di situ mereka orang Amerika mereka bisa bahasa Jawa oh, the true axis iya, kami sudah tahu tentang mereka sudah lihat mereka mereka, kami senang sekali lihat itu karena itu ya tapi kami tidak mikirkan oh, kalau kami tinggal di sini pasti mereka bisa bahasa Jawa iya, tapi ya kemungkinan aja tapi ya akibatnya tinggal di sini di kampung ya bisa bahasa Jawa tapi kan itu juga pengaruh keputusan bapak sama ibu untuk homeschooling memperbolehkan kami untuk main sama anak kampung dan juga itu termasuk juga homeschooling ya tapi kan dalam homeschooling nggak ada pelajaran bahasa Jawa bener enggak cuma maksudnya teman-teman saya anak kampung anak-anak belajar bahasa lewat pegaulan saya ada pertanyaan dulu saya sama Nathan belajar bahasa Jawa pertama dari siapa? dari anak-anak kampung atau dari Ibutri? sama Mbak Tim dulu saya tidak mau mereka pakai bahasa Jawa akhirnya mereka pakai kalau sudah bisa oh loh berarti mau mereka pakai bahasa Indonesia sama kita, sama oh baru tahu kalau zaman sekarang banyak orang tua yang tidak mau anaknya berbahasa daerah jadi banyak orang tua Jawa yang mengajarkan cuma bahasa Indonesia saja sama bahasa Inggris tapi nggak mau anaknya pakai bahasa Jawa dianggap kuno atau nggak keren nggak ada pendapat seperti itu ya tidak saya dari latar belakang bahasa Indonesia ya di universitas saya belajar bahasa Indonesia dan juga di situ bisa belajar bahasa Jawa di Australia dulu di Australia dulu saya tidak pernah anggap bahasa Jawa bahasa yang lebih jelek daripada bahasa Indonesia hmm bahasa Jawa kaya sekali kekayaan apa kosa kata perbendaharan kata luar biasa hmm jadi dunia rugi kalau bahasa Jawa itu hilang makanya tonton untuk kampung subscribe channel ku dan belajar bahasa Jawa percayaan terakhir apa kelebihan dan kekurangan tinggal di kampung apa kekurangan kekurangan hanya sama dengan kekurangan di tempat-tempat lain ada banyak suara termasuk dari musyola dari jalan ya banyak yang lewat seperti motor yang lewat itu ya mungkin suara yang keras bisa salah satu yang ya kalau orang suka tempat sepi ini bukan tempatnya ya iya karena pintu rumah ada yang rapi waduh dandu tere gak turut-turut sampai udah mulai oh iya ya apa lagi kalau ada ini kan iya kalau ada acara sampai larut malam ada bunyi-bunyian di depan rumah gak bisa tidur hehehe memang di kampung ini sering harus menutup pintu cepat-cepat kalau ada bau asap sering ada bau asap karena orang mau membakar sampah tidak mau apa menyimpan di tempat yang telah disediakan untuk diambil oleh tukang perhatikan warga Duku Kupang Barat jangan bakar-bakar ungguk di parah nih Pak Pak Hendro bersosialisasi sama orang itu paling bagus di kampung Pak Hendro orang desa ya deso orang deso orang deso saya orang dari pinggir kota dan saya suka sekali pada waktu saya tinggal di desa saya sama Pak Hendro orang sangat sederhana suka hidup agak sederhana dibandingkan banyak orang hmm dan orang kampung hidup lebih sederhana itu yang kami senang dengan sederhana dulu waktu teman-teman di Australia tahu kalau kami homeschooling banyak bertanya-tanya bagaimana dengan sosialisasi anak ya karena tidak sekolah tetapi dengan tinggal di kampung setiap sore habis selesai bahan pelajaran siang hmm ya siang sudah banyak teman hmm tidak ada masalah sosialisasi uh thank you mom and dad ya for joining me in this video you're welcome I wanna say also thank you that you brought last kids here so that I could become rich and famous hahaha or less rich ah not so rich hahaha duit aku kan mau ngomong dia mengaku nyaluk nyaluk aku tuh aku utang saya tahu terus ngomong gitu balikin aja hehehe kak rupa sejauh hehehe hehehe ngomong apa sih ha? no 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 ha 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 ha